Intro Kita lanjutkan dengan pembahasan random Jika... Out Oke, saya mempunyai seperti ini kemarin dan saya hapus semua Saya hapus Dan... Saya memberikan disini Dan disini mungkin saya memberikan Int A Sama dengan new random Random Dan... Sepertinya saya tidak bisa Oke, mungkin saya memberikan 0 Dan disini saya memberikan B Sama dengan new random Dan... Oke... Random Oke, saya pakai huruf besar mungkin Dan... Dan disini saya memberikan... E... A Sama dengan... B Dot Next Dan... Dan... Oke, saya sudah mempunyai seperti ini Lalu... Jika saya memberikan... Dan... Oke... Mungkin 12 Dan... Oke, saya mempunyai ini dan ini Oke... Oke... Kurang... Kurang... Penutupan 1 Oke, dan sekarang saya tidak mempunyai error Dan... Sekarang saya menuliskan System Dot... 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 Dan... Kurang buka, kurang tutup Saya tuliskan... A Saya tutup... Dengan titik koma Dan... Sekarang jika saya... Run Saya mempunyai 8 Dan jika saya run lagi Jika saya run lagi Akan mempunyai... Banyak... Nomor acak... Yang... Yang akan dimunculkan dari 0 sampai 12 Dan jika kita menginginkan angka 12 Kita juga bisa memberikan plus 1 disini Maka... Nilai 12 akan diikutkan disini Oke, seperti itu Dan... Kita... Menentukan... Variable... Untuk... Angkanya... Int... Atau... Kita bisa memberikan... Mungkin seperti ini Oke, saya memberikan... Ln... Print line... Dan... Saya memberikan... B Atau C mungkin Saya memberikan C Eee... Sama dengan Dan... Dot Saya mau... Memberikan mungkin... Eee... 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 Dого… Dknown... Next red... Doubl estar... Domeniu... That aku mungkin Bye... Dan sekarang perilaku saya... Copy di sini... Dan... Saya memberikan C saya membutuhkan ini double oke dan sekarang sudah tidak ada error dan jika saya run saya mempunyai 10 10 itu dari sini randomnya dari sini dan C nya adalah double saya sudah mempunyai double tadi dan jika kita run dia akan menghasilkan beberapa angka yang berbeda dan disini kita bisa mungkin mengalihkan dengan banyak angka mungkin 1000 dan kita akan mendapatkan 3 angka seperti ini setelah koma dan kita bisa memberikan oke ini dan jika saya memberikan int saya akan mendapatkan 0 dan jika saya memberikan float saya mempunyai ini dan jika saya memberikan ini mat.floor lalu saya memberikan tanda kurung buka dan kurung tutup jika saya mempunyai ini oke saya mempunyai 5 7 dan oke 24 24 seperti itu dan jika saya mungkin mengalihkan dengan ini oke saya mempunyai angka dan hanya semacam ini oke sekian tutorial tentang random dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya salam selamat menikmati